Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Rizaya, panggilannya Kevin Totejai dari Fisika 2018. Halo semuanya, kenalin, nama aku Mohd Parti Dayan dari Teknik Dirgantara Angkatan 2018. Halo semuanya, perkenalkan, aku Anissa Rahma dari Astronomi Angkatan 2018. Kenalin, nama aku Bi Harul dari Jurusan Rekas Kuntanan dari Angkatan 2018. Kenalin, aku Bima dari Jurusan Rekas Kuntanan dari Angkatan 2018. Sebenarnya sih, awalnya tuh nggak pengen masuk ke ITB ya. Awalnya tuh pengennya tuh di Bandung sebenarnya, karena dingin. Terus sama awalnya tuh aku pengen juga di Tech Fis, Line Fisika. Nah kebetulan yang ada tuh ya salah satunya di ITB ya, masuk ITB. Jadi, jujur sebenarnya aku cukup ter-inspirasi juga ya sama salah satu tokoh kelompok di Teknik Dirgantara, Pak Habibi. Nah jadi, itu sebenarnya alasan pertama aku untuk bisa masuk ke ITB. Karena aku melihat kayak, ya dia tuh tau gitu, dia mau berbuat apa, dia mau memperjuangkan apa gitu kan. Dan dia disitu memperjuangkan yang di antara. Dan di saat itu, cukup ter-inspirasi sih oleh beliau untuk memperjuangkan hal yang sama. Jadi, aku milih ITB. Menurut aku, orang yang berpengaruh selama di ITB itu adalah rektor dan MWA. Kenapa? Karena rektor dan MWA adalah merupakan pihak yang membuat kebijakan kampus agar kampus dapat berjalan lebih aman, serta konversi sesat dan pelayanan terhadap mahasiswanya dapat berjalan dengan baik. Itu diatur oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para rektor dan jajarannya. Nah, selain itu komponen yang lain yang sangat berpengaruh dalam keberjalanan di ITB itu menurutku mahasiswanya itu sendiri yang mewujudkan kebijakan yang telah dibuat gitu. Bagaimana mahasiswa itu dapat berkarya dan dapat mengimplementasikan kebijakan dalam perkuliahan yang dapat memberikan impact kepada sekitar, itu sangatlah menjadi komponen yang penting dalam pengaruh ITB, baik pengembangan ITB di dalam maupun ke luar. Pertama ya karena aku memang didukung dulu, didukung sama keluarga banget, jadi rasan pertama yang buat aku masih bisa bertahan bahkan sampai wisuda itu orang tua aku, dan alasan kedua itu teman-teman aku sih, baik itu teman-teman nongkrongan atau teman-teman lainnya gitu. Jadi kalau masalah di Plaza Windia Nusantara, itu ada tulisan kalau kampus ini adalah tempat bertanya segala pertanyaan, dan dipastikan bahwa setiap pertanyaan itu pasti ada jawabannya. Ada tiga sama masalah. Yang pertama itu kenapa ITB itu tutup jam 12 malam. Terus yang kedua, kalau kalian lewat jending demok ratapan itu yang dekat sekrim mafi, itu kan lantainya itu kan agak diagonal-diagonal gitu, itu kadang bikin pusing gitu. Terus yang ketiga, kenapa pada suka foto dipawit. Ini banyak banget sebenarnya, tapi kalau misalkan aku boleh simpulin sederhananya, momen ketika bisa banyak jalan-jalan sama teman gitu. Jadi itu aku biasanya, kalau misalkan habis kegiatan, atau misalkan habis rapat, atau habis panit itu, aku tuh suka gitu, iseng nyulik teman-teman aku, entah dibawa ke Lembang, atau ke Rancang Upas, atau kemana gitu lah. Pokoknya itu sih momen serunya, kayak ngumpul rame-rame, sampai pagi habis itu pulang, itu sih yang salah satu berkenanya. Jadi perjuangannya selama kuliah, dan value yang aku dapat. Value yang aku dapat itu, yaitu adanya perluasan sudut pandang, dari berbagai interaksi yang dilakukan, terus perluasan koneksi juga, terus perjuangannya itu sendiri selama menjadi mahasiswa, serta keoptimisan yang dipertahankan gitu, dalam rangka untuk mencapai value-value yang diinginkan gitu. Jadi emang selama di ITB itu, berjuang banget gitu loh, dari awal sampai akhir gitu. Jadi sebagai alumni yang baik, dan menjadi contoh adik-adiknya, gak pernah sih? Enggak, pas TPB enggak. Tapi... Memang enggak, pas TPB. Pas jurusan, kalo nyontek pas hujan kayaknya enggak deh. Cuman ya, karena jurusan aku masih banyak lapraknya gitu, jadi bisa dibilang kayak nyontek laprak. Dan aku pernah ketahuan nyontek laprak, sehingga nilai laprak aku dari 100, itu cuma 13. Dan itu berdampak ke teman kelompok aku, gitu yang parahnya. Jadi, sebenarnya itu, bukannya aku berhenti nyontek, cuman aku berhenti melalui sendiri gitu. Tapi nyonteknya lanjut! Lanjut! Mainnya lebih bersih aja gitu. Apa hal terlucu yang aku alami selama di ITB? Hal terlucunya yang aku alami selama di ITB, itu sebenarnya aku waktu, wuih, sudah Oktober di Himasteron sendiri tahun 2019, aku pernah cosplay jadi konan. Terus perform bareng teman-teman gitu. Jadi, menurut aku itu lucu sih. Emang lucu banget ya, cosplay jadi konan gitu. Iya, konannya Naruto ya. Ini agak memalukan sih. Enggak apa-apa. Itu momen lucunya sih di situ. Jadi waktu itu ya, kan jatuhin awar, kalau kalian tahu kamu jatuhin awar itu boleh bawa motor. Nah, di situ tuh, aku emang agak lalai sih. Aku ngebutin jatuhin awar, terus kepleset ada pasir. Terus kayak agak jatuh-jatuh dikit gitu lah. Luka dikit lah. Terus kebetulan ada capap. Jadi, selalu melihat aku kayak udah parah gitu lah. Terus kayak tiba-tiba bulan dateng. Tiba-tiba satu pang-satu pang dateng. Kayak, ada apa nih? Jadi kayak, ya kayak kewas banget kayak ada tragedi apa gitu. Sampai satu kampus tahu kayak, eh si itu anak reka sakutan habis jatuh gitu kan. Padahal tuh cuma jatuh sepele kayak, yaudahlah gitu. Kayak viral ya di mana-mana, geger gitu. Kalau aku paling lucu, aku ceritain yang paling boblok aja deh. Jadi, aku nih pas TPB jadi KM Kidas gitu. Nah, karena aku KM kan otomatis aku ditandain dong sama dosennya gitu kan. Jadi, sebenarnya dosen aku nih ibu ini, ibu X lah. Tapi ternyata dalam keberjalanannya, ibu ini sakit. Eh, hamil atau sakit deh gitu. Pokoknya, digantikan sama ibu Iye. Nah, ibu Iye ini karena dari awal aku kurang seret. Jadi, walaupun aku haibnya tapi gak fit gitu loh. Gak, gak kio lah gitu kan. Jadi, dan latar belaknya lagi aku tuh pas TPB sering skip. Aku bahkan punya temen-temen yang memang tuh untuk tipsenin aku gitu. Dan aku juga tipsenin mereka gitu. Jadi, pernah di satu momen pas Kidas, karena aku skip, aku mager, tiduran aja di kosan. Terus tiba-tiba dicari gitu. Nanti materinya saya kirim lewat Bima, lewat KM gitu kan. Bima nya mana nih? Jadi, pas di kelas itu temen aku bingung semua gitu. Kayak, kamar mandi bu, kamar mandi. Oh iya sore, saya liat ternak tangannya ada. Nah, itu ternak-ternak tipsen gitu kan. Jadi kayak, aku langsung telfonin. Bing, lu udah cariin gitu kan. Cepet sini kan ke kelas gitu kan. Itu baru bangun banget. Dan aku langsung cabut ke kampus. Karena aku pas sesuanya itu dibilang ke kamar mandi. Jadi aku gak bawa tas. Ke kampus gak bawa tas. Masuk, ngucapin ke ibunya. Iya bu, ma bu, tadi saya mules. Jadi lama di kamar mandi, lama di toilet gitu kan. Oh iya, gapapa nanti materinya saya kirim ke kamu ya. Nah, dari situ gak tau memang aku yang goblok Kidas atau gimana. Tapi nilai aku eh. Pas kira-kira satu gitu masa. Akira satu waktu eh. Jadi kayak aku langsung trauma. Trauma kayak gak mau ngejadi KM lagi biar bisa skip. Kayaknya gak mau skip lagi bukan ya? Salah kebalik, salah kebalik gitu kan. Jadi itu yang berlaku trauma terus. Tapi bagusnya aku langsung bisa belajar gitu. Bajar dari kesalahan. Aku udah eh ini masa. Ya walaupun masih skip-skip. Terus itu ya goblok banget aja. Soalnya satu tongkrongan aku, satu kelas tuh panik gitu loh. Karena tau ya gimana nih pasti skip. Ciba-ciba dicariin siapa yang gak panik coba. Bener. Tapi masih tetep skip ya? Masih tetep skip. Tapi nilai naik. Nilai naik. Yang penting belajar. Gak belajar. Bener. Gak apa-apa sih. Gak terlalu fokus sih. Iya gak apa-apa. Biar harus cepet kan Kak ya? Bener. Oke. Ada kebetulan. Dan juga ketemunya itu lewat parit sih sebenernya. Jadi di Panitiawa Center dalam bentukannya. Oh jadi baru ya. Baru. Yang di belakang itu gak sih Kak? Oh. Hehehe. Hehehe. Jadi ada benefitnya ya ikut ke Panitiaan. Harus dong ada benefitnya. Selain gawe. Main. Pacaraan juga. Bucing dalam. Bucing dalam. Bucing dalam. Bucing dalam. Jadi. Aku udah punya pacar. Ketemunya itu dulu pas. Dah full pertama. Kebetulan aku sama pacar aku itu SNM. Jadi pas dah full pertama itu. Kami udah saling tatap-tatapan gitu. Cuman aku jujur masih ingatan namanya. Wajah sih. Kayak. Mabah gak tau kan. Nama temen-temen. Terus. Long story short. Aku udah chat nih. Sama temen angkatan aku. Yang. Buat aku nyaman. Dan dia nyaman gitu kan. Tapi aku gak tau. Ternyata orang yang aku chat itu. Itu. Calon pacar aku gitu. Jadi ternyata orang yang aku chat itu. Yang dari awal udah tetap-tapan namaku gitu. So sweet banget ya Kak. Jadi aku memang gak tau. Karena cuman tatapan. Gak tau nama. Jadi ya. Ya gitu aja gitu. Ternyata memang. Pas chatan. Eh itu dia. Dan akhirnya ada full dua. Ketemu lagi. Dan mulai hubungan dari situ. Hmm. Berarti dari love at first sight. Terus stay strong sampe. Lulus. Ya kan. Engga. Stay strong juga. Oh. Iya 4 tahun sih itumannya. Cuman ya. Kan ada absend down nya gitu. Oh. Berarti siapa masih bang? Atau. Masih 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 bang. Berarti dari Mabah sampe. Lulus kan. Sampai lulus. Bahkan sampe dia fast track juga. Jadi aku juga. Oh. Keren banget. Oke. Jadi tempat memorable aku. Selama di ITB. Itu karena. Sebelum pandemi. Aku mungkin. Lebih banyak menghabiskan waktu. Di prodiastronomi. Caslatai 6. Karena itu. Menurutku. Caslatai 6. Itu jadi tempat yang memorable. Itu buat aku. Karena aku boleh di. Eh di Nangor ya. Jadi kayak. Aku bakal bilang dua tempat. Yang pertama. Kalau misalnya di Gane itu. Di. Jembatan antara. Lapteg. Lima sama malang gitu. Yang. Lapteg. Kembar. Nah itu. Kalau misalnya. Di bagian kiri. Di bagian barat. Itu kalau misalnya. Udah sore. Sunsetnya bagus banget. Jadi disitu. Aku pakai. Untuk foto. Sama pacar aku. Jadi itu. Yang memorable lah gitu. Karena. Baru kuliah. Terus. Dapat. Momen sunset yang bagus gitu loh. Itu memorable. Terus. Kalau misalnya di Nangor. Itu paling memorable. Secre sih. Gatau. Mungkin karena memang. Berhimpun banget gitu ya. Masih berhimpun. Jadi kayak. Mau cuman nongkro. Gak ngerjain tugas. Main-main. Itu. Memorable sih gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Aku punya pertanyaan. Yang spesial banget. Khusus buat kak Kevin. Nah kalau dari background kak Kevin. Ini kan kak Kevin tuh. Tertarik banget sama fisika nuklir ya. Karena kalau bisa buat kita-kita tuh. Fisika tuh kayak susah banget. Kayak. Gak mau lah. Nah. Sekarang mau nanya. Tertarik banget kak Kevin. Gimana sih caranya biar enjoy sama fisika gitu. Oke. Jadi yang pertama tuh ya pasti. Ini mungkin udah banyak orang bilang ya. Apalagi tokoh-tokoh gitu. Yang penting suka dulu sih. Masalahnya kalau gak suka ya susah. Maksudnya kayak misalkan mau belajar apapun lah. Membelajar matematika. Membelajar fisika. Kimia dan lain-lain. Ya pasti suka dulu. Soalnya kalau misalkan. Ah ada matkul ini nih. Tapi gak menarik kan. Ya agak susah juga. Walaupun misalkan mungkin dipaksa ya. Pertanyaan personal. Oke. Pertanyaan terakhir. Aku punya pertanyaan yang spesial banget buat kak Fadlini. Kalo dia cerita orang-orang kan. Karena kak Fadlini emang kayak. Keren banget ya. Dalam berorganisasi. Dengan misteri banyak banget gitu. Makasih. Jadi aku mau nanya. Apakah kak Fadlini udah ngerasa. Bisa menyimbangkan kehidupan organisasi. Sama kesibukan yang lain gitu. Kalo misalnya bisa tuh gimana kakak menyimbangkan. Antara organisasi dan akademi. Terus juga. Kepanitian mana sih. Selama histori kakak tuh. Yang menurut kakak paling menantang. Gitu. Oke. Dengan tadi hashtag. Work life balance nya. Gitu. Jadi sebenarnya intinya. Kalo aku tuh. Di circle aja sih. Mainnya itu yang penting. Kayak. Aku tuh ngerasa. Cukup baik. Ya walaupun aku gak tau sih. Mungkin ada temen-temen yang ngerasa aku. Pernah beban atau gimana. Kenapa? Karena. Kalo misalkan. Kayak untuknya circle. Yang bisa ngedorong kalian gitu. Misalkan kalo lagi udah mau musim-musim ujian. Atau lagi banyak musim kuis. Ya kalian. Backnya sama circle kalian itu. Kalo kita lagi panik juga sama circle lain gitu. Jadi itu tuh. Bakal ngedorong. Atau bakal memaksa diri kalian gitu. Sebenernya buat. Mau gak mau. Untuk menyeimbangkan. Dan sebenernya. Itu sih yang aku selalu pin. Sampai itu. Kalian tuh kalo ngecakan credit table itu gak bisa gitu. Kalo misalkan sendirian gitu. Kayak. Harus bener-bener punya temen. Entah itu dipangin. Atau entah itu di kuliah. Yang bisa ngedorong kalian gitu loh. Buat berkegiatan. Dan biar bisa menjalani semuanya dengan baik gitu. Tapi memang. Jangan sampai. Overwork. Jangan sampai. Lupa diri. Jangan sampai ngerasa kayak. Bisa ngambil semuanya semua itu. Jangan sampai kayak gitu juga gitu kan. Karena. Kalo kalian gabung. Pasti. Ada orang lain. Nanti yang. Harus kalian tanggung jawabnya ke mereka gitu kan. Terus. Kalo misalkan. Kegiatan yang paling. Aku rasa menantang itu. Mesti sejauh ini. Pas aku jadi. Ketua KTITB 2021 sih. Kenapa? Karena. Cakupanya juga. Cukup besar banget. Sama juga. Cukup singkat timelinenya. Terus juga. Hal yang harus dilakukan tuh. Cukup banyak juga gitu kan. Tapi. Overall sih. Kalo misalkan aku bilang. Semua kegiatan tuh. Memorable sih. Buat aku gitu. Karena. Itu bisa gak bentuk aku. Sampai. Gitu sih. Cara aku berinteraksi dengan. Banyak orang. Yang berlaku-laku berbeda. Karena. Aku tuh kan. Orangnya. Suka. Nyari pengalaman gitu. Kalo karena itu. Aku optimis. Buat. Mendapatkan. Value. Dari pengalaman-pengalaman. Dan. Aku berusaha untuk berinteraksi. Mengadaptisikan diri. Dengan. Berbagai banyak orang gitu. Masa-masa. Oke. Pertanyaan. Menyesuaikan. Masa-masa. Oke. Aku mau tanya nih Kak. Dengar-dengar kan. Senang main di alam. Sesuai jurusan. Ya kan. Boleh ceritain. Tentang hal yang berkesan. Saat bermain di alam. Atau di hutan. Gitu. Yang paling memorable. Sebenernya. Paling memorable itu. Itu. Teh aku sih. Jadi. Kebetulan. Teh aku itu. Memang ada di Taman Nasional. Menung Cirmai. Jadi. Dari perjalanan. Dari bawah. Sampai ke atas. Itu kan. Terus jalan sekitar. 3-4 jam. Untuk lokasi penelitian. Yang lebih datang. Itu ada di ketinggian. Sekitar 1.500an lah. Jadi kayak. Emang bener-bener. Kita ngelalui hujan. Badai. Panas. Di ketinggian 1.500. Kedinginan. Basah kue pernah. Jadi kayak. Wah itu. Kelas-kelas yang ngambil atas sih. Oke. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini. Personal dan khusus banget. Buat Kak Bima. Kan Kak Bima ini. Kalau dari ceritanya tuh. Ehm. Progressive banget ya. Improvement di ITB tuh. Kayak naik 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 naik. Terus. Katanya. Dari anak 1 koma pas TPB. Tapi. Hasil akhirnya memuaskan nih. Sekarang aku mau nanya. Gimana sih. Cara Kak Bima. Bisa mencapai nilai yang memuaskan. Padahal pas TPB. IP nya gak memuaskan. Sama pertanyaan terakhir. Gimana sih cara hubungannya. Biar tetep langgeng tuh. Dari mabak. Sampai lulus. Gitu Kak. Ini spesial lah. Dua pertanyaannya gitu ya. Iya. Spesial pake telur gak dek. Hehehe. Yang pertama. Gimana cara. Menaikkan nilai. Sehingga memuaskan. Ehm. Aku gak sebut. IPK aku berapa. Cuman. Ya. Bisa lulus dengan senyuman lah. Gitu. Jadi gimana caranya itu. Yang pertama. Pertama banget. Kita harus tau. Kelemahan kita gimana gitu. Apa sih kekurangan kita sebenarnya. Ehm. Kalau key centric bisa menjadi hubungan ya. Aku gak bilang pacaran. Tapi menjadi hubungan. Itu yang pertama. Jelas. Komitmen. Apalagi dari dua orang. Dua lewat jenis. Kalau memang mau menjadi hubungan. Komitmen. Terus yang kedua. Kalau dari akunya sendiri. Dari point of view aku. Sebagai cowok. Komunikasi itu. Penting sih. Gitu.